Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di TokoNurTV channel Toko Sembako jangan lupa subscribe yang subscribe kita doakan semoga rejeginya nama lancar dan sehat selalu selamat menjalankan ibadah puasa kali ini kita belajar sama-sama tentang strategi keamanan Toko Sembako yang menyakut tentang meminimalisir agar barang tidak hilang dari gangguan sesuatu yang tidak kita inginkan demikian caranya cara yang pertama kita bisa memasang CCTV dan stiker CCTV seperti ini kemudian untuk CCTVnya kita letakkan di tempat-tempat yang jauh dari kasir atau yang sudut-sudut yang sulit untuk yang tidak kita awasi terus kemudian kita taruh satu juga untuk di depan kasir andai kata ada transaksi bermasalah mau uang palsu pengembalian yang tidak pas atau mungkin belum dihitung kemudian ada sudut yang tidak terjangkau karena posisi Toko saya itu adalah rumah kamar-kamar yang di jebol jadi memerlukan bantuan CCTV untuk mengawasinya kemudian di kasir juga kita tulis seperti ini tapi jangan terlalu banyak ya stikernya karena juga pelanggan nantinya tidak nyaman lalu cara yang kedua yaitu adalah menempatkan barang yang harganya mahal di dekat meja kasir misalkan ini adalah meja kasir disini ada depannya persis ada parfum lembab dan lainnya yang harganya mahal disamping itu juga ada snack anak yang harganya mahal juga jadi ditaruh di depan kasir agar terpantau lalu disamping kasir ada beberapa produk seperti susu ini juga menjadi incaran susu biasanya karena saya tidak menjual rokok biasanya di belakang kasir ada rokok jadi biasanya yang di dekat kasir itu mulai dari personal care seperti parfum pelembab kemudian susu kemudian rokok yang harganya mahal kita dekatkan di dekat kasir demikian strategi keamanan toko sembako terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati